Kita jumpa lagi di video yang selalu memotivasi dan menginspirasi para penonton inspirasi Aris Panda Selalu dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya bagi yang belum Selamat mengikuti Lewat video kali ini kita akan berbagi kepada kalian tentang tanda pasangan hanya pura-pura cinta kepada kalian Hati-hati jika kalian menemui orang seperti itu Tonton sampai selesai videonya agar kalian mendapatkan informasi yang sempurna Langsung saja mari kita ikuti isi videonya Selamat mengikuti Tujuh tanda pasangan hanya pura-pura cinta Hati-hati bertemu orang seperti ini Cinta sejati seharusnya membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa aman Namun tidak semua orang yang mengaku mencintai kalian benar-benar tulus Ada kalanya seseorang berpura-pura cinta dengan berbagai alasan yang tidak sepenuhnya jujur Mengenali tanda-tanda bahwa pasangan kalian mungkin hanya berpura-pura cinta sangat penting untuk menjaga kesehatan emosional dan psikologis Diisi video berikut adalah Tujuh tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin hanya berpura-pura cinta dalam hubungan 1. Tidak mau berkompromi Salah satu tanda utama bahwa pasangan tidak benar-benar mencintai adalah ketidakmauan untuk berkompromi Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus mampu berkompromi demi kepentingan bersama Namun, jika pasangan selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah mau mengalah Ini bisa menjadi indikasi bahwa dia tidak benar-benar peduli berhadap hubungan tersebut 2. Menyembunyikan identitasnya Ketika seseorang mencintai dengan tulus, dia akan terbuka mengenai identitasnya Dan tidak akan menyembunyikan informasi penting tentang dirinya Jika pasangan kalian selalu menyembunyikan banyak hal tentang dirinya Termasuk hal-hal dasar seperti pekerjaannya, tentang dirinya, atau latar belakang keluarganya Ini bisa menjadi tanda bahwa dia tidak serius dalam hubungan 3. Ketidakjujuran Ketidakjujuran adalah salah satu tanda paling jelas dari cinta yang tidak tulus Jika pasangan kalian sering berbohong, hal tersebut menunjukkan bahwa dia tidak menghargai kalian Dan tidak benar-benar berkomitmen dalam hubungan Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan Dan tanpa kejujuran, hubungan tidak akan bertahan lama 4. Sering membatasi waktu Pasangan yang mencintai kalian seharusnya ingin menghabiskan waktu bersama dan berbagi momen penting Namun, jika pasangan kalian selalu mencari alasan untuk membatasi waktu bersama Ini bisa menjadi tanda bahwa dia tidak benar-benar peduli terhadap kalian Atau memiliki agenda lain yang disembunyikan 5. Pertidaksetiaan Pertidaksetiaan dalam bentuk apapun adalah tanda nyata Bahwa pasangan tidak benar-benar mencintai Jika pasangan kalian terlibat dalam hubungan dengan orang lain Atau menunjukkan perilaku yang tidak setia Ini menandakan bahwa dia tidak berkomitmen dan hanya berpura-pura mencintai kalian 6. Tidak membicarakan masa depan bersama Pasangan yang mencintai kalian dengan tulus Akan menunjukkan ketertarikan dan merencanakan masa depan bersama Namun, jika pasangan kalian menghindari membicarakan tentang masa depan Atau selalu menghindar ketika topik ini kalian angkat Ini bisa menjadi tanda bahwa dia tidak melihat kalian sebagai bagian penting dari masa depannya 7. Perasaan kamu tidak dihargai Ketika seseorang benar-benar mencintai kalian Dia akan menghargai perasaan dan pendapat kalian Jika pasangan kalian sering mengabaikan atau meremehkan perasaan kalian Ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar peduli Dan hanya berpura-pura cinta Perasaan tidak dihargai bisa sangat menyakitkan Dan merusak kepercayaan diri kalian dalam jangka panjang Pesan singkat Memahami dan mengenal tanda-tanda yang sudah kita bahas di video tadi Bisa membantu kalian mengambil langkah yang tepat Untuk melindungi diri dan memastikan bahwa kalian berada dalam hubungan yang sehat dan tulus Kenalilah perilaku lebih mendalam terhadap pasangan kalian Kalian tahu bahwa orang yang mencintai kalian dengan serius Pasti akan memperlakukan kalian dengan baik Dan menghindari jangan sampai kalian Dan tersakiti atau tidak merasa bahagia Termasuk perilaku memperhatikan Menghargai Menghargai Menyayangi Meluangkan waktu kepada kalian Mendengarkan Mendengarkan Jujur Dan terbuka Tetapi Jika kalian tidak mendapati perilaku seperti itu di dalam diri pasangan kalian Sebaiknya kalian mulai berhati-hati Jangan terlalu berharap banyak kepadanya Dan mulailah jauhi dia Sebelum kalian merasa kecewa dan terluka Bahwa semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian Carilah orang lain yang lebih bisa menghargai Memahami Peduli Dan tulus dengan kalian Karena Sejatinya di dalam suatu hubungan Kita semua pasti mencari Kenyamanan Kebahagiaan Ketulusan Kejujuran Dan keterbukaan Satu sama lain Agar kedua belah pihak Dapat merasakan kebersamaan Di dalam hubungan yang positif dan sehat Semua itu harus bisa berjalan seimbang Supaya bisa saling memahami Memberi Menerima Menjaga satu sama lain Dan Memperjuangkan masa depan berdua Bersama-sama Dengan lebih baik Itu tadi video yang telah kita bagikan Dan kita bahas bersama-sama Terima kasih Kalian sudah mau meluangkan waktu Dan mau menonton video ini sampai selesai Semoga isi video tadi Bermanfaat buat kalian semua Dan kalian bisa lebih berhati-hati Dan peka dalam menjalani suatu hubungan dengan pasangan Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya Tuhan memberkati kalian semua Terima kasih para penonton inspirasi Aris Panda Kalian tetap setia menonton video-video dari kami Dari awal hingga akhir Semoga video-video ini memotivasi kalian Menginspirasi kalian Sehingga kehidupan kalian menjadi berubah Menjadi lebih baik Semoga berkat melimpah buat kalian semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax